Seorang bocah 5 tahun berhasil dievakuasi tim Sargabungan usai tertimbun reruntuhan bangunan selama 3 hari. Lokasi tersebut berada di kampung Rawajina, desa Nagra, Cianjur, Jawa Barat. Proses evakuasi berjalan dramatis karena keterbatasan alat yang digunakan oleh tim Sargabungan. Momen penyelamatan tersebut terekam dalam sebuah video yang kini viral di media sosial. Bocah bernama Aska ini ditemukan dalam kondisi telungkup dan terjebak di puing-puing bangunan. Setelah 2 jam proses evakuasi, Aska dinyatakan selamat namun mengalami luka-luka pada sejumlah bagian tubuhnya. Mengetahui raut wajah Aska yang ketakutan, seorang petugas Damkar langsung memeluk dan memberinya minum. Segera setelah itu, Aska dilarikan di RSUD Sayang, Cianjur, untuk mendapatkan perawatan. Saat ini tim Sargabungan juga masih terus melakukan pencarian dan penyelamatan korban terdampak. Segera setelah itu, Aska dilarikan di RSUD Sayang, Cianjur, untuk mendapatkan perawatan dan penyelamatan korban terdampak. Terima kasih telah menonton!